Untuk acara di dua hari ini Alhamdulillah seperti tahun-tahun yang sebelumnya Hari Sabtu, Rohah, dimulai dari semenjak menjelang Maghrib, habis Asar Sampai habis Maghrib, acara utama sampai Isya Yang sudah Alhamdulillah dihadiri dari tamu-tamu, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri Para ulama, para habaik, para kiai semuanya Dan dilanjutkan dengan acara puncak, acara haul Syababakar bin Salim pada hari Minggu pagi insya Allah Dimulai insya Allah jam 7 Insya Allah Alhamdulillah seperti hari-hari tahun-tahun sebelumnya Sejak awal Minggu sudah kita mulai dengan memasang tenda, memasang toa Persiapan untuk konsumsi seperti biasa sekitar 200 meter Tenda kita buat, 53 getir nasi, 6.000 nampan, 43 toa, Alhamdulillah Dan didukung oleh masyarakat sekitar Alhamdulillah masyarakat sekitar juga antusias, para RT, RW, Kompleks dan semuanya TNI, Polri, semuanya bersatu mendukung insya Allah acara kita Alhamdulillah Pertama kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua pihak yang telah membantu Terselenggaranya acara ini, baik dari warga setempat, masyarakat, para pejabat sipil, TNI, Polri Dan tidak lupa kami mohon maaf kepada tetangga-tangga kami Plus juga masyarakat umum yang mungkin terganggu Dengan terselenggaranya acara ini, kami mohon maaf Insya Allah kami doakan keberkahan untuk semua wilayah kita Insya Allah, amin Jadi buat anak-anak muda apalagi di sekitar Jakarta Buat kalian wajib banget deh menghadiri haul Cidodol tersebut Ya kan, haul Sehabu Bakar bin Salim Karena Sehabu Bakar bin Salim ini salah satu sosok orang yang Masya Allah deh patut kita teladani dari ibadahnya, ahlaknya, adabnya dan semuanya Pesan saya kepada jamaah yang hadir di mana di haul Sehabu Bakar bin Salim ini Pasang niat yang baik, pasang hati yang baik Wah insya Allah hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan Dimanapun tempatnya, jangan beranggapan kalau di belakang Gak bisa ke depan, gak ada berkahnya Enggak, berkahnya menyeluruh, semuanya mendapatkan berkah Terlebih orang-orang yang memasang niat Hadir di haulnya Sehabu Bakar bin Salim dengan niat yang baik Insya Allah berkahnya malah lebih Hari ini, kita tidak merasa kita di Jakarta, kita merasa kita di Tarim Semua hal-hal yang datang ke haul dari Tarim Jika kita melihat gambar, semua ulama, semua awliya ada di sana Kita tidak merasa kita keluar dari Tarim Kita merasa kita masih di Tarim Di Iinat, di Sa'iun Haul Sehabu Bakar bin Salim We used to came to this haul 14 years or 13 years back So, many time, only I miss it last year For some reason, but insya Allah As much I can, we will never miss this haul This haul for Sheikh Abu Bakar bin Salim Is one of the picture of Sa'dah al-Ba'alawi Is one of the picture of Sa'dah al-Ba'alawi Outside of Tarim This haul in Indonesia, in Jakarta And Sayyid Mohsin al-Hamid Jazahu an Allah khair al-jaza He's taking care about this haul Maybe 20 years back Or something like this And nobody Do like Mr. Mohsin Doing start about the haul He's making all Muslim Sa'dah al-Ba'alawi The picture give us To the people When they get national Islam of Indonesia Through Sa'dah al-Ba'alawi And this haul, mazhar, picture One of the picture of Sa'dah al-Ba'alawi in Indonesia When they start the Islam In the haul And this is the picture today It is copy From our grandfather's Sa'dah al-Ba'alawi When we came to put the Islam In Indonesia This is kind of picture of Sa'dah al-Ba'alawi today In this haul Alhamdulillah Al-Haul, Sheikh Abu Bakar bin Salim Jadi, pesan yang penting Bagi para jamaah adalah Pertama, mentoladani Apa yang ada dalam sifat-sifat mulia Sahibul Haul Karena sahibul Haul Menyambung kepada jujurkan kita Nabi SAW secara nasab Dan secara sanat Dan keilmuan Di antaranya adalah Rahmah lil'ibad Sayang kepada semua manusia yang ada Dimanapun mereka berada Siapapun mereka Kita harus punya rasa kasih sayang Mencintai mereka Mendoakan mereka Agar mereka selamat semuanya Bahagia, ne'mat dunia dan akhirat Maka kita selalu-selalu Mendoakan khususnya kepada muslimin-muslimat Dimana berada Dan kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada Kemudian Mewarisi akhlak Budi pekerti yang luhur Karena budi pekerti itulah Yang merupakan Yang menonjol Dari semua sifat-sifatnya Para wali Dan juga Nabi Muhammad dibuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan akhlak yang mulia Maka orang-orang yang hadir khul Harus membawa pulang Dengan akhlak yang mulia Yang terakhir Yaitu Memikirkan keluarganya Membawa cahaya Dalam khul ini Syariat yang didapatkan Ilmu yang didapatkan Fikir Da'wah yang didapatkan Itu dibawa ke masyarakatnya Ke keluarganya Dibawa mereka semuanya Keluarga kita menjadi ahlu jannah Yang berjaya Berbahagia dunia dan akhirat Dan menjalankan syariat Rasulullah Dimana saja mereka berada Ini Pesan yang Mesti Harus dibawa Setiap orang yang hadir Dalam khul seperti ini Masya Allah Adha Syekh Hubakar bin Salim Sudah wafat hampir 500 tahun yang lalu Tapi karena keikhlasan Dan ketulisan beliau Dikenang sampai sekarang Banyak orang-orang besar meninggal Tapi setelah 2-3 hari dilupakan Seminggu, 2 minggu Tambah dilupakan Setahun sudah tidak ada yang sebut lagi Di hari 20-30 tahun Tidak ada yang kenal dengan dia Tetapi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala Yang maha abadi Cinta kepada hambanya Maka Allah ta'ala abadikan Sebutan hamba tersebut Dikenang Alhamdulillah Ini adalah sir dari Allah ta'ala yang mengangkat sebutan mereka Karena mereka mengutamakan Allah Diutamakan oleh Allah ta'ala Sosok pendakwah Yang sampai dakwahnya ke seluruh penjuru dunia Memiliki murid di Mekah Di Maghrib Sampai ke bumi Indonesia ini Masya Allah Harus tambah baik Tambah istigamah Tambah meneladani sunnahnya Rasulullah Mereka para wali-wali Orang yang paling perhatian dengan sunnah Syekh Abu Bakar Dia gak pernah ninggalin sholat jamaah Dan bahkan dia gak pernah ninggalin sholat duha dan witir Dari kecilnya secara sempurna Mengerjakan sholat duha dan sholat witir Puasa sunnah Ibadatnya Taguahnya kepada Allah ta'ala Dan yang utama Kebersihan hati Jangan benci sama orang Jangan dengki sama orang Jangan dendam sama orang Jaga mulut dari yang terlarang Jaga mata dari yang terlarang Jaga telinga dari yang terlarang Kenapa ngotorin hati Mereka para wali-wali abdalnya Allah Subhanahu wa ta'ala Mencapai derajat tinggi Dengan berkat kesucian hati mereka tersebut Syekh Abu Bakar dikenal kesucian hatinya Dan rahmatnya kepada semua makhluk Terima kasih kepada Nabawi TV Yang telah meliput acara kami dengan sangat baik Insya Allah Nabawi TV Tambah jaya Insya Allah tambah sukses Insya Allah